Intro Partai Hanura Kota Medan dan PAC Hanura Kecamatan Medan Marelan menggelar bakti sosial membagikan 500 sembako beras kepada masyarakat yang hadir di kediaman Tongat Sitepu Ketua PAC Hanura Kecamatan Medan Marelan di halaman Sekretariat PAC Partai Hanura Kecamatan Medan Marelan di Jalan Marelan Pasar 4 Timur Gang Benteng 2. Kegiatan ini dihadiri antusias masyarakat untuk menghadiri kegiatan Partai Hanura. Janses Simbolon Sekretaris DPC Hanura Kota Medan mengatakan upaya dan kerja keras dari Partai Hanura dari Wakil Rakyat DPRD Kota Medan sudah meloloskan atau mendapatkan aspirasi masyarakat yang kita giring di Pemko Medan untuk pengadaan tanah wakaf atau perkuburan Kristen khususnya Medan Utara. Tanah wakaf tersebut sudah diloloskan Pemko Medan bulan Desember kemarin tahun 2022 kemarin, luasnya 1 hektare 100 meter lebih tapi puji syukur kita bilang ke masyarakat sangat antusias keberhasilan dari Partai Hanura ini bangga. Berharap bahwasannya penyelesaian pembebasan tanah wakaf kemarin, mungkin bulan 3 tahun 2023 ini ataupun pertengahan tahun ini untuk perkuburan tersebut sudah bisa digunakan untuk beragama Kristen yang ada di Medan Utara. Ketua DPD Partai Hanura Sumut L. Andrian Sase menyampaikan terima kasih kepada Janses Simbolon yang sudah mengapriasikan kegiatan ini, ia berharap Janses Simbolon nanti maju menjadi Dewan Provinsi Sumut. Sekjen DPP Partai Hanura Kodrat Sase acara bakti sosial ini sebagai wujud kepedulian Partai Hanura pada masyarakat, mulai hari ini dan seterusnya Partai Hanura akan melaksanakan kegiatan bakti sosial di sejumlah titik. Kita bisa berguna untuk masyarakat, kita selalu melakukan kegiatan bakti sosial ketua dan apalagi kita selaku anggota DPRD yang memang dari Partai Hanura kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu dan kegiatan reses selalu ada yang sifatnya bakti sosial ketua, selalu memberikan berupa paket sembako terhadap peserta masyarakat, peserta-peserta yang menjadi ikut di dalam kegiatan reses dan sosial tersebut. Alhamdulillah hari ini kita membagikan 500-an ya kepada masyarakat yang tinggal di sekolah. Tentunya disini kembali saya ingatkan tadi Bung Tongan sudah menyampaikan bapak jabatan ini adalah aman, kalau ada guru kita, guru kita sama pak bongongan, guru kita di kompongan. Ini satu parti, yang kita mau masyarakat kompak, mau pilih siapa silahkan. Yang dia rasa itu benar, artinya hari ini kita juga merasa paling benar, tapi udah nggak boleh. Yang kita harapkan masyarakatnya di mana-mana yang benar itu. Ini itu nggak ada, tanpa kemuluk-muluk berusaha ini, maka ini tentu masyarakatnya bisa mengalakannya, Dari Belawan Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus melaporkan. Terima kasih.